Dalam ring root, begitu di sana ada beberapa layar, ada 4 layar raksasa yang disiapkan oleh PSSI untuk gelar nobar Indonesia versus Irak malam ini. Pertandingannya belum dimulai namun nampaknya di area dalam ini sudah padat. Nah bagi Anda yang mau menuju ke Gulara Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan ataupun nobar bareng, nonton bareng pada malam hari ini masih ada di area luar, itu di area plasa utara. Itu juga masih disediakan sejumlah layar besar, begitu ada 4 layar besar yang disediakan di area luar, sehingga bisa ikut menyaksikan pertandingan pada malam hari ini saudara. Nah ini adalah situasi terkini ya saudara, di Gulara Bung Karno Jakarta sekitar 15 menit jelang kick off pertandingan antara Indonesia melawan Irak pada malam hari ini untuk merebutkan posisi ketiga di Piala Asia U23. Deg-degan pasti ya, tapi tentunya kita juga semua pasti berharap tim Nas Indonesia bisa memberikan penampilan yang terbaik dalam melawan Irak malam nanti. Dan saudara, tiket pertandingan tim Nas U23 lawan Irak sudah sold out saudara. Supporter tim Nas mulai berdatangan ke Stadion Abdullah bin Khalifa Qatar. Kita akan mengajak Anda saudara untuk melihat kembali bagaimana situasi terkini di Stadion Abdullah bin Khalifa Qatar jelang pertandingan tim Nas U23 Indonesia melawan tim Nas Irak. Selepas sudah, kami kembali.